Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel aksa ofisial teman-teman mungkin ada yang mengalami laptop asusnya muncul tampilan seperti ini ya asus bias utility ez mode ya Nah tentunya teman-teman yang mengalami hal ini pertama kali mungkin bingung ya Bagaimana cara keluar dari tampilan asus bias utility ez mode nah dalam video kali ini teman-teman saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara keluar dari tampilan asus bias utility ez mode ya terkait penyebabnya ini saya belum tahu betul ya Kenapa laptop asus bisa ada tampilan seperti ini nah asus yang saya gunakan ini adalah asus tipe X441 M ya oke ya selanjutnya cara keluar dari tampilan teman-teman seperti ini adalah teman-teman klik advent mode ya bagian bawah ini teman-teman klik sebentar saya coba klik dulu oke nah selanjutnya teman-teman pilih save and exit ya kemudian pilih save change yang bagian atas itu kemudian oke nah setelah di klik oke maka laptop akan merestart nah pada saat booting seperti ini teman-teman klik skip ya eh esc itu teman-teman klik berkali-kali sampai muncul tampilan seperti ini nah teman-teman pilih yang yang bagian atas ya Windows boot itu teman-teman pilih yang itu kemudian tekan enter nah tunggu beberapa saat eh nanti akan tampilannya bios tadi akan keluar dan teman-teman bisa menggunakan laptop teman-teman seperti sedia kalah jika tiap kali masuk tampilan seperti itu muncul lagi lakukan langkah serupa ya bila video ini bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe ya sekali lagi jika video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe sekian video tutorial dari aksa official eh eh sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati